selamat petang salam sejahtera terima kasih kena kamu bersama dengan channel ini aku nak bagitahu kamu dari kedua poin sekarang ini ada satu spekulasi yang kencang bertiup yang dipanggil langkah tropiak, eh tropiak pula tropikana wah ini satu pendedahan yang luar biasa ini satu pendedahan dan pembongkoran sulit yang luar biasa kalau kamu mau tahu lagi ceritanya lebih lagi melibatkan Ismail Sabri Yaakub ini, tolong dengar sampai habis video ini dan kalau kamu minat, tolong tekan butang subscribe sekarang-sekarang, supaya kau dapat info-info terkini daripada channel ini, info-info terkini daripada aku, kalau tidak kau akan ketinggalan pendedahan-pendedahan yang luar biasa daripada aku, ha jom kita cerita Ismail Sabri Yaakub hari ini menafikan ada langkah tropikana kau tahu apa itu langkah tropikana jom aku cerita sama kamu Ismail Sabri Yaakub berkata dia tidak, ataupun dia menafikan ada langkah tropikana kalau sebelum ini paling hangat, paling hot adalah langkah seraton yang ini langkah tropikana apa ini langkah tropikana adakah ini langkah mengkhianat juga haa, mari kita dengar Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakub menafikan terdapat pertemuan tertutup semalam yang melibatkan pemimpin BN dan PAS di sebuah kelab golf di Petaling Jaya Selangor menjelaskan perkara itu Ismail Sabri menyifatkan segala tindakannya itu tindakannya kini disalah tafsir sehingga dia dianggap pengkhianat jika bertemu dengan rakan dari PAS sementara pihak yang bertemu dengan pemimpin dari Pakatan Harapan PH dianggap hero hai, apa masalah ini bosku? apa masalah ini? apa masalah ini? aku pun tak tahu tapi yang pastinya aku baca lagi sekali Ismail Sabri aku mengatakan menjelaskan bahwa Ismail Sabri menyifatkan segala tindakannya kini disalah tafsir sehingga dia dianggap pengkhianat jika bertemu dengan rakan dari PAS sementara pihak yang bertemu dengan pimpinan dari Pakatan Harapan dianggap hero hai, apa cerita ini? tak betul kata Ismail Sabri aku pertemuan tersebut mana ada perjumpaan melibatkan sepuluh orang itu tengok senarai nama itu lima orang saja ini semua fitnah jahat untuk merosakkan nama saya kata Ismail Sabri aku hari ini nak jumpa kawan-kawan pun tak boleh jumpa kawan pas dianggap jadi pengkhianat jumpa orang PH jadi hero penyelamat parti semua orang dah gila katanya kepada Malaysia kini alamak masih ada rupa-rupanya cerita-cerita di belakang tabir seperti ini oh marah juga Ismail Sabri aku sampai dia kata semua orang dah gila aduh aduh sakit kepala kita nak pikir kabar angin ini berhubung perjumpaan di Tropicana Golf Reset yang diberi julukan langkah tripokona itu berlegar di Medes Yusil disertakan dengan beberapa gambar yang didakwa dirahkan ketika pertemuan itu 10 pemimpin BN dan PAS dikatakan terlibat dalam pertemuan itu selain Ismail Sabri Yaakub pemimpin lain yang didakwa terlibat pertemuan itu ialah Ketua UMNO bahagian Ketereh Anwar Musa Setiausaha Agong PAS Takyuddin Hassan Presiden MCA UI Kasyong dan bekas Ketua UMNO bahagian Putrajaya Tun Faisal Ismail Aziz mengulang selanjut Ismail Sabri menjelaskan semalam dia hanya menghadiri majlis perpisahan bersama bekas kakitangannya di Jabatan Perdana Menteri PMO tetapi terdapat fitnah yang mengatakan bahawa dia bersama Bendahari Agung BN Hisamuddin Hussein malah menurutnya pemimpin UMNO lain seperti Khairi Jamaluddin turut di fitnah bahawa dia membuat gerakan untuk melawan Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi oik nama Khairi pun disebut ini luar biasa ialah kan Khairi Jamaluddin sekarang ini seperti hero UMNO jadi siapa yang petik nama Khairi pasti ada kredit ada kredit ada kelebihan sekarang ini kerana nak sokong orang lain bentuk kerajaan dan angkat orang jadi Perdana Menteri pemimpin UMNO memaki hamun sesama sendiri dan memecah belakang UMNO katanya aduh rupa-rupanya belum lagi selesai isu-isu ini ya kabar angin itu tersebar ketika BN dilihat terbahagi kepada dua kem antara mereka yang menyokong kerajaan perpaduan dengan PH dan mereka yang tidak bersetuju terdapat juga gesaan sebelum ini dari dalam UMNO untuk Ahmad Zahid meletakkan jawatan selepas Presiden UMNO itu menghantar surat kepada pihak istana menyatakan sokongan kepada pengurusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim beliau kata minta jangan jadi Paparazzi sementara itu Presiden MCA Wakui Kasung turut menafikan dakwaan pertemuan berkenan bersyakab kepada Malaysia kini Wi menjelaskan dia cuba ke lokasi berkenan untuk menjamu selera dengan rakannya yang aku heran di Malaysia ini berita-berita kabar angin selalunya dinafikan akhirnya jadi benar tapi aku yakin ini bukan cerita benar ini adalah cerita tak benar kabar angin ini ini kabar angin saja ini kabar angin tapi telah dinafikan cuma aku kata di Malaysia ada sudah banyak bukti kabar angin boleh jadi kabar benar selalu sudah dinafikan berkali-kali dinafikan berkali-kali dinafikan tapi apa jadi akhirnya jadi kebenaran betul betul itu ini mengarut kata Wika Siong saya sedang menjamu selera dimsam bersama dua rakan di restoran pada jam 10 pagi semalam katanya apabila ditanya sama ada dia ada bertemu dengan pemimpin lain dalam senarai tersebut Wui berkata dia ada terserempak dengan Ismail Sabri yang sedang berserapan berseorangan katanya dia hanya menegur ringkas Ismail Sabri dan beredar karena enggan mengganggu bekas pedana merti itu saya tak nampak orang lain pun macam mana saya nak tahu kalau dia ada perjumpaan ketidak kata Wika Siong kamu boleh periksa dengan pengurusan Tropicana periksa CCTV tolonglah ini privacy macam mana mereka boleh buat macam itu katanya menyifatkan individu yang merakam yang diambil sebagai paparazzi Wui meminta supaya tindakan seumpamanya dihentikan takpalah sebagai orang politik ini memang anda sudah jadi lebih terkenar daripada artis paparazzi ada di mana-mana apa boleh buatlah sudah terjun sebagai ahli politik kena terima memang ada banyak paparazzi yang akan mengejar anda saya tak terlibat dalam apa-apa pertemuan kata beliau saya di sana menikmati brunch katanya mengulangi dia tidak terlibat dengan mana-mana pertemuan yang dimaksudkan sementara itu Anwar Musa turut menafikan dakwaan pertemuan berkenan apabila ditanya mengenai perkara itu nak main golf code jawabnya ringkas saja okelah sebelum kita berpisah aku nak mohon sekali lagi tekan butang subscribe berikan komen kamu tentang kabar angin yang tersebar luas ini berkaitan dengan langkah baru di Malaysia yang dipanggil langkah tropikana langkah ini apa tidak tahu ini hanya spekulasi kabar angin tapi kalau aku ini sudah lama menganalisis politik memerhati politik Malaysia aku tak akan buang bulat-bulat perkara kabar angin karena sudah banyak kali terbukti bahwa kabar angin boleh jadi kabar benar yang ini tak tahu lagilah dia hanya akan jadi kabar benar kalau sudah sampai waktunya sama ada benar atau tidak ia kekal sekarang masih kabar angin dan telah dinafikan Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku bye-bye